Hai semua ketemu lagi ya di channel inapermanat di video kali ini aku akan membuat rendang ayam asli Padang disini aku pakai ayam Boiler ya teman-teman kalau kalian ingin lebih enak lagi bisa gunakan ayam kampungnya atau ayam pejantan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe dulu terus like dan komen tonton terus ya videonya sampai habis Oke seperti biasa aku siapkan semua bahan ini aku pakai ayam Boiler ya teman-teman bisa juga diganti ayam kampung lalu ini bumbu halusnya bawang merah bawang putih jahe kunyit cabai merah ketumbar ini nanti kita blender atau diulek ya kemudian ini bahan jemplungnya ada daun jeruk daun salam lajak bunga pekak sama kapulaga cengkeh dan sereh kemudian ini aku ada santan instan yang ukuran besar seperti ini nanti untuk santan centalnya lalu untuk santan encernya aku pakai santan karas seperti ini yang kecil kemudian ada bumbu-bumbu garam melada buku kaldu buku gula pasir dan ini ada serundeng kelapanya ya teman-teman semua resep ada di kolom deskripsi ini aku akan bikin serundengnya dulu ya teman-teman disangrai kelapa parut aku beli kelapa parut jadi ya yang dipasar ini kita sangrai menggunakan api kecil diaduk aja hingga kuning kecoklatan jangan lupa untuk selalu diaduk agar kelapanya matengnya merata ya temen-temen oke ini udah kecoklatan seperti ini udah mengeluarkan minyak aku akan matikan kompor lalu kita dinginkan dulu ya setelah dingin aku akan chopper serundengnya kalian juga boleh ya diulek lalu kita sisihkan dulu tahap selanjutnya aku akan blender bumbu-bumbu ini enggak perlu pakai minyak atau air ya temen-temen bisa juga diulek cuci bersih ayam terus aku yumuri air lemon kemudian cuci bersih kembali dan kita sisihkan dulu tahap selanjutnya ini aku udah panaskan minyak kemudian masukkan ya bumbu yang tadi udah kita blender atau diulek lalu kemudian aku masukkan bahan cempurhnya semua masak ya hingga bau mentahnya hilang jangan lupa untuk kalian aduk ya oke temen-temen ini bumbu halusnya udah matang sempurna lalu kemudian aku masukkan ayam ya kemudian kita aduk setelah tercampur rata ini aku akan masukkan santan encernya ya temen-temen kemudian aduk kembali oke ya temen-temen ini aku masukkan serundengnya yang tadi kita udah bikin ini serundengnya boleh kalian dimasukkan di akhir tapi kalau aku senengnya dimasukkan langsung biar rasanya semakin gurih lalu masukkan garam kaldu bubuk dan juga merica bubuk kemudian aduk hingga rata jangan lupa juga di tahap ini kalian tes rasa ya dan di tahap ini kita biarkan ya hingga kuahnya setengah menyusut boleh kalian tutup wajahnya jangan lupa sesekali untuk diaduk oke ya seperti ini temen-temen kuahnya udah mulai menyusut jangan lupa untuk sesekali diaduk di tahap ini kita masukkan santan kentalnya ya temen-temen ini masukkan aja semuanya kemudian diaduk kembali jangan lupa juga kalian tes rasa lalu kita masak ya hingga benar-benar kuah menyusut oke ya temen-temen ini kuah udah menyusut di tahap ini juga temen-temen bebas ya seperti ini aja juga udah udah mateng tapi kalau ingin lebih kering lagi masak terus ya menggunakan api kecil hingga rendang ayamnya mering oke ya ini udah mulai mengering seperti ini aku akan matikan kompor dan rendang siap untuk disajikan nah ini dia temen-temen rendang ayam asli padang yang tadi kita udah buat udah jadi gimana nih temen-temen udah kan cara buatnya percaya deh temen-temen resep rendang ayam ini sangat enak kalian wajib coba ini beneran recommended ya jangan lupa like jika kalian suka video ini dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe aku pamit ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol